PANSUS 2 DPR di Tenggaleg BPRkan jika salah satu alasan penggabungan BPR bangkit prima sejahtera atau BPS dengan BPR jualita karena sejak didirikan hingga sekarang BPR-BPS selalu mengalami kerugian Sementara itu pihak otoritas jasa keuangan atau OJK juga merekomendasikan agar BPR tersebut digabungkan Menurut keterangan Ketua PANSUS 2 DPR di Tenggaleg jika mengacu perda pendiriannya BPR-BPS memiliki aset sekitar 2,4 miliar rupiah saat didirikan Namun seini berjualannya waktu aset tersebut tidak bisa berkembang dan justru terus berkurang Akibatnya BPR bangkit prima sejahtera mengalami divisif Karena BPR ini tidak mungkin lagi untuk dikembangkan akhirnya harus digabungkan dengan BPR yang kondisinya sehat dan berkembang yaitu BPR jualita Ketua PANSUS 2 DPR di Tenggaleg Alwi Burhanudin juga menjelaskan saat operasionalnya masih jalan kerugian BPR-BPS dalam setiap tahunnya mencapai 100 juta per tahun Kerugian tersebut disebabkan adanya pengeluaran rutin yang cukup besar Seperti halnya kewajiban membayar karyawan dan tanggungan yang lain Sementara itu pemasukan BPR-BPS saat itu sangatlah menik Ya rugi mungkin selama sejak dirikan sampai sekarang dia mengalami kerugian lah itu sehingga nilainya berkurang dari diberikan Ada dia memang tetap rugi kok Dalam kumpulannya ada kerugian Ada 100 juta Ada 120 juta Kerugian Kerugian ya tentunya Pendapatan dia dengan pengeluaran dia Banyak pengeluaran dia Dia kan punya kewajiban Misalnya bayar karyawan Itu kan Terus minim Kemasukannya minim Gak sehat BPSnya gak sehat Ada di perdanya ada karena Ini Rekomendasi juta Pansus 2 juga menambahkan Untuk perkembangan penggabungan BPR-BPS dengan BPR Jualita ini Saat ini masih menunggu hasil audit dari BPR-Jualita Dan pertimbangan untuk BPR-BPS Untuk BPR-Jualita wajib melakukan audit karena asetnya lebih dari 5 miliar Sedangkan BPR-BPS tidak wajib karena asetnya di bawah 5 miliar Selain itu Pansus 2 juga masih mempelajari Terkait apakah laporan tanpa audit dari BPR-BPS diperbolehkan atau tidak Terima kasih telah menonton!